Halo ladders, kali ini legalassess.id akan coba melakukan simulasi pelaksanaan teori penalaran dan logika berpikir seorang praktisi hukum Nah, kalau misalnya kalian tahu dan mengikuti perkembangan bahwa ada berita yang viral Udah viral belum ya, tapi memang sudah banyak dibahas di beberapa grup diskusi dan juga di beberapa forum terkait dengan pengesahan RUU Cipta Kerja Nah, kalian tahu informasi pengesahan RUU Cipta Kerja itu akan menimbulkan reaksi dari beberapa sudut pandang Baik dari pandang masyarakat awam, sudut pandang masyarakat awam, dari sudut pandang yang oposisi pemerintah, yang pro pemerintah maupun mahasiswa di seluruh Indonesia Mempunyai sudut pandang tersendiri Nah, daripada nih kita memang berasumsi, kemudian juga kita memang mengetahui informasi-informasi yang kita belum tahu tingkat validitasnya Lebih baik, aku sih menyarankan gitu kan, untuk kita belajar memahami terlebih dahulu Apa sih yang diatur dalam RUU Cipta Kerja Kalau misalnya kalian memang sudah mendapatkan draft yang dikatakan final gitu kan, entah draft keberapa Kalian, disinilah waktunya kita simulasi nih, cara kita melakukan penelaran dan melakukan analisis Sebagai mana pisau analisis yang kita dapatkan dari beberapa informasi Tentunya informasi yang kita dapatkan haruslah informasi yang mendekati valid Tapi kevalidan itu seperti apa, caranya bagaimana, disini kita akan coba bahas sedikit Nah, pertama aku mau disclaimer dulu bahwa kita dalam legal access.id ini Tidak ada satupun yang menjadi anggota perungus RUU Cipta Kerja Jadi memang, ini adalah salah satu simulasi bagaimana kita memahami satu peraturan perundang-undangan Dan mengolah informasi yang kita dapatkan dari pihak-pihak ataupun media pemberitaan Kita masuk lagi ya, kita mulai ya melakukan simulasi Simulasinya itu ada beberapa hal informasi yang kita dapatkan Salah satunya adalah informasi yang digaungkan oleh media-media nasional terkait dengan pengesahan RUU Cipta Kerja Pengesahan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Dan paling lambat 30 hari sejak disampaikan Namun pengesahan ini tidak mengakibatkan memang harus disahkan oleh pemerintah Ketika kita melihat pemerintah tidak mengesahkan Selama jangka waktu 30 hari, undang-undang ini tetap berlaku Dan ketentuan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi lah Yang akan berjalan meskipun seberiringan dan secara paralel peraturan-peraturan terkait dengan undang-undang ini berlaku Kenapa disampaikan seperti itu? Karena ketika memang sudah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Yang merupakan perwakilan rakyat Meskipun juga banyak juga nih yang menggodok Apakah benar ini perwakilan rakyat atau tidak Cuma asumsi itu lagi-lagi tidak boleh kita simpulkan di awal Kita tidak boleh memimpulkan informasi-informasi yang kita sendiri belum lakukan riset Dan research sama riset kemudian cek sendiri kebenarannya Bagaimana caranya mengecek kebenaran informasi tersebut? Kita lihat dari ketentuannya Ketentuan alur proses dan prosedurnya Di luar dari politisasi yang ada dalam RUU Cipta Kerja Ini kenapa? Kenapa kita harus belajar untuk bisa mencari informasi Dan melakukan penawaran dalam hal pengolahan informasi Agar outputnya itu tidak kontradiktif Jangan sampai ternyata isunya itu tidak sebesar itu Atau ternyata isunya itu bisa kita mitigasi Atau ternyata kita belum paham terkait dengan hal tersebut Atau kalaupun memang belum sempurna Ataupun belum ada terjadi masalah atau gap Belum terinformasi ke perumus Nah inilah yang harus kita lakukan Sebagai orang awam yang mendapatkan informasi pertama Dari media-media maupun dari pihak lain Nah informasi yang kita dapatkan adalah pengesahan RUU Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan Benar gak sih kalau undang-undang itu telah disahkan Dan implikasinya itu apa sih ketika sudah disahkan Dan bagaimana upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan Jika undang-undang tersebut sudah disahkan Atau bahkan bagaimana sih implikasinya jika undang-undang tersebut tidak disahkan Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin Harus ada di kalian untuk maswa hukum terkait dengan Mensimulasikan bagaimana kita melakukan penalaran Pertama kalau kita tahu bahwa berdasarkan ya Undang-undang dasar 1945 Kita lihat ada di dalam pasal 20 ayat 1 Dikatakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang Ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Ini ada di pengaturannya di undang-undang dasar DPR itu memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang Terkadang kita memang harus melihat dari sisi pertama kali itu Informasi dengan kepala yang dingin Kepala yang memang open terkait dengan informasi yang mungkin Informasi tersebut tidak membuat atau tidak menyenangkan Tapi kita harus terbiasa mendengar dan juga memahami informasi-informasi Yang mungkin di tahap awal itu tidak menyenangkan Apa bentuk kita supaya bisa memahami Kita harus mengetahui dan kita harus banyak membaca Kita harus melakukan check and recheck Jadi sumbernya itu tidak hanya dari satu sumber Tapi beberapa sumber Yang kemudian kita dapat menganalisis sendiri Sebagaimana pola atau loni keberpikir kita Dan masuk lagi ke tingkatan paling dalam adalah satu value Dari nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia Nilai-nilai hukum tidak tertulis yang ada di Republik Indonesia Jadi yang bisa mengakses itu adalah kita sendiri Nah kalau misalnya kalian berangkat dari nilai-nilai agama Bisa nilai-nilai adat Bisa Cuma satu hal Kita disini tidak membahas terkait dengan Proses kritisasi terkait dengan undang-undang RU kita kerja Karena saya yakin banyak juga para ahli yang punya pemahaman yang lebih Dibandingkan dengan kita Atau mungkin juga sudah banyak Sudah tersistem Sudah tersistem Tugas dan fungsi pemerintah Maupun tugas dan fungsi check and balances yang ada di Indonesia Oleh karena itu Legalization ID lebih memilih Untuk bisa belajar memahami RUU ini Once memang ternyata RUU ini tetap berlaku Dan memang tetap perlu kita hadapi Tinggal kita bisa mengidentifikasi Apa sih sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran di masyarakat Dan ketika itu sudah diidentifikasi Kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi risiko Atas kekhawatiran tersebut Sehingga tidak terjadi Nah Tadi disini sudah disampaikan Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 Yang mengatur juga bahwa setiap perancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR Dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama Disini ada peran perwakilan rakyat Dan juga Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan Dan tentunya keterlibatan masyarakat Nah proses keterlibatan masyarakat ini yang sebagai sumber Itu perlu kita lihatnya teman-teman Banyak juga yang beranggapan bahwa ini tidak melibatkan masyarakat Nah tidak melibatkan masyarakat itu adalah satu informasi kedua Yang harus kita coba pikirkan lagi Dan kita coba berpikir nalar lagi Apakah memang tidak melibatkan masyarakat Disini saya dalam posisi kita sebenarnya tidak tahu Disini kita dalam posisi kita mensimulasikan apa yang kita tidak tahu Dan jujur saja kita pun tidak tahu Apakah memang sudah melibatkan masyarakat Kalau misalnya sudah melibatkan masyarakat Apakah memang tidak ada ahli-ahli hukum yang sudah terlibat di sana Jadi hal ini tentunya kita tidak bisa Tidak bisa main di unsur-unsur asumsi-asumsi Karena asumsi itu akan menimbulkan output atau reaksi yang berbeda-beda dari beberapa sudut pandang yang berbeda Sehingga disini aku mengulangi lagi adalah sudut pandang pribadi kita sebagai masyarakat awam Untuk bisa melihat dan menganalisis RUU atau peraturan perundangan-undangan yang ada yang tadi hot nih sekarang Simulasi kita sebagai masyarakat awam yang sama sekali tidak tahu Pertama, ini seru kan Pertama, ada informasi bahwa undang-undang ini telah disahukan Kedua, ada informasi terkait dengan tidak melibatkan masyarakat Ketiga, ada informasi terkait dengan emosi tidak percaya Kemudian juga turun berduka cita dan lain-lain Ini coba kita pikirkan dan juga kita melihat lagi Prosesnya dulu Setelah itu baru kita masuk ke substansinya Dan itu akan kita buat serius Dan itu akan keluar setiap harinya Kalau tadi sudah disampaikan Pasal 20 ayat 1 undang-undangnya 1945 Dan juga pasal 20 ayat 2 undang-undangnya 1945 Di mana juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus Yaitu undang-undang proses pembentukan gimana Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Yang telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2019 Nah proses pembentukan undang-undang pun juga Diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 Terkait majelis pengusyawaratan rakyat Dewan perwakilan rakyat Dewan perwakilan daerah Dan Dewan perwakilan rakyat daerah Kita lihat juga berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 12 tahun 2019 Terkait dengan materi muatan yang harus diatur Melalui undang-undang Ada pengaturan yang lebih lanjut Mengenai ketentuan undang-undang dasar 1945 Kemudian juga perintah suatu undang-undang Untuk diatur dengan undang-undang pengesahan perjanjian internasional tertentu Tindak lanjut atas keputusan mahkamah konstitusi Dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Nah coba deh Kita cek lagi pembahasan tujuan maksud dan tujuan RUU Cipta kerja yang ada di channel youtube legal access Itu tujuannya apa Nah berdasarkan informasi tersebut Tujuan maksud dan tujuan pemerintah itu Menggodoh undang-undang cipta kerja Dari lima materi muatan Itu kita bisa lihat sisi-sisinya Apakah memang ini pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Nah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ini Kita bisa lihat dari substansi-substansi yang ada di dalam RUU Cipta Kerja Nah banyak juga pasal Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 Dan perubahannya Proses pembuatan undang-undang juga diatur dalam pasal 16 Di dalam pasal 16 undang-undang 12 2011 Sampai dengan pasal 23 undang-undang 15 2019 Kemudian juga pasal 43 undang-undang nomor 12 tahun 2011 Sampai dengan pasal 51 undang-undang nomor 12 tahun 2011 Dan pasal 65 undang-undang nomor 2012 tahun 2011 Sampai dengan pasal 74 undang-undang 12 tahun 2011 Nah ini banyak pasalnya terkait dengan pembentukan peratur-atur undang-undang nomor 12 tahun 2011 Nah ada lagi nih Diatur dalam undang-undang MD3 Dan perubahannya Pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 undang-undang MD3 Sampai dengan pasal 173 undang-undang MD3 Nah teman-teman informasi ini Saya dapatkan dari hukumonline.com Jadi coba kita belajar Karena tadi ya kita simulasi Simulasi orang awam yang mendapatkan informasi Nah disini Prosesnya Proses yang disampaikan Proses penyusunan Proses pembentukan peraturan perundang-undangan Itu sebagai catatan Itu ada sekitar 13 tahap nih Kalau berdasarkan hukumonline.com Yang pertama Perencanaan penyusunan undang-undang Dilakukan dalam program legislasi nasional Yang disusun oleh DPR Dewan Perwakilan Daerah Dan pemerintah untuk jangka menengah Dan tahunan berdasarkan skala prioritas Pembentukan RUU Berarti memang RUU Cipta Kerja ini Sudah direncanakan Dengan maksud dan turjuan tertentu Karena adanya kebutuhan atau urgensi Teman-teman Urgensi itu muncul Dari Masalah-masalah yang mungkin ada Di lapangan secara operasional Yang dibuat Atau yang dipahami oleh pemerintah Ataupun perancang peraturan perundang-undangan ini Jadi Ternyata adanya urgensi Urgensinya itu apa Itu kita ngelihat lagi Kemaksud dan tujuan Pembentukan peraturannya Nah Pembentukan Tujuan pembentukannya itu apa Mungkin kalian bisa cek dulu Di channel youtube Publical Access terkait dengan Komunibus Law Series Part 1 Di sini informasi 1 itu berarti ada rencana Ada urgensi Ada kenapa Berarti harusnya Nah Harusnya Pemerintah memang sudah Menemukan Masalah-masalah di lapangan Yang teridentifikasi Sehingga membutuhkan Satu pengaturan baru Yang bisa Menjadi solusi Permasalahan tersebut Nah ini kita coba Melihat dari sudut pandang Pemerintah Kita coba melihat Dan Berupaya Baik Untuk memahami Maksud dan tujuan pemerintah Karena Bisa jadi Informasi yang Kita dapatkan Selama ini Yang sumir tadi Justru tidak Tersosialisasi Atau Misalnya ada Maksud-maksud lain Yang dikhawatirkan Oleh masyarakat Dengan adanya Undang-undang ini Ada Hayden agenda Ada Politik Sasi Kemudian oligarki Dan sebagainya Sebagainya Informasi-informasi Yang masih Sifatnya sumir ini Dapat kita Coba Pahami Sendiri Kita coba Pahami Sendiri Sebagai masyarakat Awam Apakah memang Benar Dan Kalau memang Ada Risiko Untuk Mengarah Kesana Bagaimana Caranya Kita Bisa Mengantisipasi Risiko-risiko Tersebut Tentukan Terkait Dengan Investasi Asing Dan Lain-lainnya Bagaimana Caranya Kita bisa Memitigasi Risiko Tersebut Selain Ada Peluang Tentunya Selalu Ada Tantangan Nah Ini harus Balance Kita melihatnya Kita melihat peluang Kita melihat tantangan Tantangan itulah yang harus kita Kawal bareng-bareng Bukan kita Membatasi Peluang Tapi kita Mengawal Tantangan itu Kita harus bisa Mengidentifikasi Apa saja Tantangan itu Kita harus bisa Mengidentifikasi Apa saja Risiko-risiko Yang ada Dengan adanya Undang-undang Omnibus Setelah itu Barulah kita bisa Melakukan Simpulan Dan kita Secara bergotor Yang bergerak Untuk bisa Mendapatkan Solusi Dan juga Maksud dan tujuan Yang baik Dari undang-undang Tersebut Dapat tercapai Ini yang bisa Aku tawarkan Ini kita Proses lagi Aku 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 Bicarakan Ini Dengan Secara Secara Awam Karena aku Dalam masyarakat Awam Tapi dalam hal ini Aku memahami Bagaimana Teori-teori Penalaran Yang mungkin Juga harus Dipahami Oleh seluruh Masyarakat Indonesia Memahami Teori-teori Penalaran Yang mungkin Apa Aku juga Mencoba Sebagai masyarakat Awam Untuk Berupaya Paham Terkait Dengan Bagaimana Caranya Memahami Memahami Satu Informasi Mengolah Informasi Tersebut Dan Membuat Output Serta Bagaimana Caranya Kita Bisa Menjaga Sehingga Maksud dan Tujuan Yang baik Di awal Itu tidak Tercemari Dengan Beberapa Kepentingan Kepentingan Sehingga Tujuan Pun Akan Tercapai Tujuan Bersama Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Itu Akan Tercapai Itu Poin Yang Pertama Yang Kedua Ternyata Prosesnya Atau Ya Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Itu Adalah RUU Ternyata Dapat Berasal DPR Presiden Atau DPD Sekarang Coba Dih Kalian Riset Sebenarnya RUU RUU Cipta Kerja Ini Sumbernya Itu Dari DPRK Presiden Atau DPD Tapi Yang Kalian Harus Pahami Bahwa Ketika Kita Tahu Siapa Yang Mengusulkan Apakah DPD Pemerintah DPR Itu Kita Harus Melihat Dari Urgensinya Urgensinya Itu Apa Ketika Adanya Urgensi Berarti Ada Masalah Sebelum Urgensi Apa Masalahnya Itu Yang Kita Harus Pahami Ada Masalah Diidentifikasi Ada Tujuan Diidentifikasi Kebutuhan Kemudian Setelah Itu Dibuatlah Usulan Solusi Usulan Solusi Yang Melibatkan Seluruh Pihak Yang Secara Daily Activities Menggunakan Melaksanakan Mengimplementasikan Peraturan Dan Dibahas Secara Mungkin Secara Komprehensif Oleh Para Pelaksana Tersebut Para Yang Melaksanakan Penyelenggaran Pemerintah Tersebut Dan Kemudian Mencoba Untuk Memberikan Solusi Dan Solusi Upaya Untuk Memberikan Solusi Itu Ada Di Dalam Substansi RUU Kita Kerja Berarti Kalau Kalau Kita Pake Point Of View Positive Kita Pake Nilai Balik Lagi Back To Your Heart Itu Adalah Nilai Nilai Yang Ada Di Dalam Masyarakat Kita Salah satunya Nilai Agama Kita Harus Ber Prasangka Baik Dulu Ini Yang Kita Masuk Dari Prasangka Baik Itu Entah Itu Ada 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 Hal-hal Yang Menunggangi Dan Lain-lain Itu Memang Akan Selalu Ada Di Setiap Kondisi Di Setiap Situasi Tapi At The First Time Kita Harus Berpikir Terkait Dengan Pandangan Yang Point Of Yang Baik Dulu Karena Kenapa Disini Aku Menekankan Seperti Itu Karena Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Jika Undang Undang Ini Berlaku Tetap Berlaku Kecuali Secara Paralel Ada Upaya Hukum Yang Memang Secara Bukti Bisa Nge-wave Tujuan Dan Maksud Yang Disampaikan Dari Sultans Itu Bisa Membuktikan Adanya Adanya Cacat Hukum Atau Adanya Bukti-bukti Yang Bisa Menjadi Bukti Permulaan Untuk Bisa Dilakukan Upaya Hukum Ke Mahkamah Konstitusi Nah Kita Nggak Masuk Ke Arga Sana Itu Sudah Ada Banyak Pakar-pakar Akademisi Yang Lebih Kompeten Daripada Kita Sebagai Masyarakat Awam Untuk Bisa Menganalisis Itu Yang Kita Lakukan Justru Adalah Mempersiapkan Jika Memang Peraturan Tersebut Itu Berlaku Dan Ketika Peraturan Itu Berlaku Mau Nggak Mau Informasi Ini Harus Dipahami Oleh Masyarakat Seluruh Masyarakat Indonesia Harus Dipahami Karena Itu Akan Membuat Perubahan Yang Bisa Yang Masuk Dan Itu Akan Di Implementasikan Oleh Seluruh HAPK Kepada Seluruh HAPK Masyarakat Nah Kalau Misalnya Kalian Kalian Di Posisi Masyarakat Kalian Yang Bisa Merasakan Kalian Yang Bisa Menilai Kalian Yang Tahu Situasi Lingkungan Kalian Harus Bekat Terhadap Lingkungan Bagaimana Kebutuhan Lingkungan Itu Adalah Informasi Yang Sangat Teknis Tapi Sangat Kunci Untuk Memidentifikasi Mitigasi Risiko Risiko Dan Kehawatiran Kehawatiran Yang Mungkin Muncul Kemudian Hari Dan Tentunya Peluang Itu Peluang Itu Harus Harus Kita Tetap Apa Lihat Sebagai Satu Peluang Atau Opportunity Tinggal Tantangannya Kita Bareng Bareng Kawal Kita Bareng Bareng Mengidentifikasi Dan Membuat Mitigasi Risikonya Kemudian Yang ketiga Setiap RUU Yang Diajukan Harus Dilengkapi Dengan Naskah Akademik Kecuali Untuk RUU Anggaran Pendapatan Dan Belajar Negara RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Perpu Menjadi Undang Undang Serta RUU Pencabutan Undang Undang Atau Pencabutan Perpu Berarti Ada Naskah Akademik Nih Teman-teman Naskah Akademik Itu Isinya Apa Bagaimana Proses Penyusun Ini Juga Udah Dibahas Nih Di Dalam Channel Youtube Legal Akses Yang Disampaikan Oleh Salah Satu Perancang Peraturan Perundang Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Berarti Kalian Harus Pahami Terlebih Dahulu Bagaimana Cara Menyusun Naskah Akademik Apa Sih Substansi Naskah Akademik Nah Setelah Kalian Tahu Isi Atau Pokok Substansi Naskah Akademik Kalian Bisa Lihat Mencari Tahu Dimana Naskah Akademik RUU Cipta Masih Terkait Dengan Apa RUU Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Ada Link Yang Sudah Disiapkan Oleh DPR RI Kalau Nggak Salah Dan Itu Ada Di Materi Kita Di Legal Akses Youtube Channel Di Youtube Channel Kita Kalian Bisa Cek Disana Disitu Ada Kak Stefani Menjelaskan Bagaimana Menyusun Naskah Akademik Gitu Nah Selanjutnya Yang Proses Keempat Itu Adalah RUU DPR Diajukan Oleh Anggota DPR Komisi Gabungan Komisi Atau Badan Legislasi Coba Kita Pahami Berarti Apa Tadi Kan RUU Dapat Diajukan Oleh Beberapa Pihak Nah Setelah Kita Tahu Siapa Pengusul Misalnya Misalnya Pengusul 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 Penyelenggara Pemerintah Yang Informasi Informasinya Kencang Di situ RUU Diusulkan Pemerintah Tapi Ini sendiri Informasi Aku Tahu Kebenarannya Apakah Pemerintah Apakah DPR Atau Diusulkan Bersama Nah ini yang harus dicari, kalian bisa cari sendiri di media sosial Nah kalau RUU yang diajukan oleh Presiden itu harus diajukan dulu dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR Dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, contohnya hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggambungan daerah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah Nah ini harus dicek lagi nih sama kalian, udah masuk gak tuh substansinya ke beberapa poin itu Selanjutnya materi muatan, RUU yang diajukan oleh DPD, selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan Nah berarti setelah diusulkan oleh tadi pengusul, bisa dari DPD, bisa dari DPR, bisa dari Presiden Materi muatan tersebut ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan Oh ada dua tingkat pembicaraan, apa saja sih dua tingkat pembicaraan itu? Pembicaraan tingkat satu dilakukan dalam rapat komisi Oh berarti ada rapat-rapat komisi ya, ini di mana aja sih ini dilakukan rapat komisi? Nah kemungkinan besar rapat komisi itu ada di tingkat kementerian lembaga sebagai pelaksana operasional Pelaksanaan substansi yang akan masuk ke dalam undang-undang tersebut Oke, kemudian ada rapat badan legislasi Oh setelah diberapat komisi-komisi, artinya teknis ya Kemudian dilakukanlah rapat di badan legislasi Kemudian rapat di badan anggaran Oh berarti ada hal-hal unsur-unsur yang mempunyai implikasi terkait dengan penganggaran atau biaya Itu harus dibicarakan di rapat badan anggaran dan rapat panitia khusus Oh ada tim tax force-nya, tim khususnya yang menganalisis semua ini Dan melakukan pembahasan terus-menerus Nah proses itu ternyata panjang ya teman-teman Proses itu juga melibatkan banyak pihak Tapi ya tadi ya informasi ini yang harusnya dilakukan oleh pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan Apakah ini telah dilakukan, seharusnya kita berpikirnya ini telah dilakukan Bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini telah dilakukan atau tidak Kita lihat nanti ke substansi finalnya Karena draft yang kalian dapatkan sekarang itu harus dilakukan lagi Kita harus ada proses berpikir lagi Ini draft terakhir, draft final yang akan diudangkan Atau masih draft penyusun, draft yang belum final Karena bisa jadi draft yang belum final itu ya belum dilakukan Little drafting, adanya asumsi sumir, adanya ambigu, adanya kesalahpahaman Sehingga draft-draft yang beredar di masyarakat ini Kita perlu juga bertanya, berkritis terkait dengan apakah memang benar ini adalah draft terakhir Nah jadi jangan langsung percaya Kita harus cek dan kita harus melakukan riset lagi Kemudian kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 yang tadi disebutkan Ada rapat komisi, rapat kebungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus Itu meliputi apa aja sih? Ada pengantar musyawarah Kemudian pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini Wah ternyata ada inventarisasi masalah Sumber dari inventarisasi masalah itu apa? Pelaksana lapangan yang mungkin terintegrasi Berarti teman-teman adanya masalah disini Masalahnya itu apa sih? Sehingga perlu dibuat undang-undang Kita bisa lihat nanti ya Kita bisa lihat, kita coba diskusi dan belajar bareng Dalam sebagaimana yang kita sampaikan Kita belajar bareng terkait dengan substansi Substansi itu apa? Kemudian masalah yang ingin dicapai itu apa? Coba kita belajar bareng dan diskusi bareng Gitu kan? Legal access.id Nah penyampaian pendapat mini Berarti coba ketika memang ada Kita berangkat dari draft yang dianggap final Kita coba berangkat melihat masalah tersebut Dan melihat solusi yang ditawarkan Kita coba melihat peluang dari undang-undang tersebut Dan kita coba mengidentifikasi tantangannya Apa dan kita coba mengidentifikasi apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat Kemudian ada pembicaraan tingkat 2 Dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi Satu penyampaian laporan yang berisi proses Pendapat mini praksi, pendapat mini DPD Hasil pembicaraan tingkat 1 Kemudian pernyataan persetujuan atau penolakan Dan tiap-tiap praksi dan anggota DPR secara risan Yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna Dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan Berarti adanya dari pembicaraan tingkat 1 itu Adanya penyampaian laporan Yang berisi proses pendapat mini praksi Pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1 Dan ada juga pernyataan-pernyataan persetujuan dan penolakan tiap-tiap praksi Wah berarti informasi yang harus kita dapatkan lagi Itu selain tadi ya masalah Inventarisasi masalah Kita juga harus mendapatkan informasi-informasi Terkait dengan yang pernyataan persetujuan Yang setuju itu kenapa Dan yang kontrol itu kenapa Mungkin banyak ya guys di media sosial Fraksi-fraksi yang sudah menyatakan penolakan Nah itu coba kita inventarisir Apa saja sih penolakannya Kenapa sih dia menolak Alasannya itu apa Kemudian juga kita coba inventarisir Kenapa sih disetujui Nah mungkin kalau yang Kenapa sih disetujui Karena mungkin Dia sudah menginventarisasi masalahnya Nah sehingga Sehingga ketika Ketika seorang tahu Adanya dan sudah mengidentifikasi adanya masalah Biasanya dia berusaha untuk mencari solusi Nah yang kedua Penolakan Argumentasi-argumentasi penolakan itu seperti apa Kalian harus riset dulu sendiri Dari beberapa ahli mungkin Pernah ada menyampaikan di sosial media Coba kalian riset Kalian inventarisir Pendapat-pendapatnya yang Yang pro Yang pro Sama yang kontra Terkait dengan apa saja Nah setelah itu Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyarah mufakat Keputusan diambil adalah dengan suara terbanyak Berarti Gitu kan Kalian kan tahu komposisi DPR Ataupun komposisi DPR Yang merupakan perwakilan rakyat Disini Perwakilan rakyat tersebut Mendapatkan informasi Dari rakyatnya Harusnya Nah informasi-informasi inilah Yang ternyata Diamini Disetujui Oleh DPR Kalau misalnya sekarang ya Kalau sekarang ternyata sudah Sudah proses disahkan Ternyata banyak DPR yang setuju Nah kenapa sih DPR yang pembina setuju Itulah Proses yang tadi saya sebutkan di awal Kita harus memahami Ada gak sih Inventarisasi masalahnya apa Tui maksud dan tujuannya apa Kemudian solusi yang ditawarkan apa Nah bisa jadi Karena mereka lebih memahami Jadi mereka setuju Nah kita coba lihat juga Yang kontraknya Karena kita harus melihat Dari dua sisi Kenapa sih bisa gak setuju Coba kita identifikasi Nah mungkin kalau misalnya Terkait dengan setuju Karena prosesnya itu Mendapatkan suara terbanyak Kemungkinan besar Itu sesuai dengan Positive thinkingnya Dan substansi dalam RU itu Nah supaya balance Coba kita belajar memahami Kenapa sih bisa banyak Ada beberapa orang yang kontrak Terkait dengan RU itu Coba kita identifikasi dulu Kenapa dia bisa gak setuju Argumentasinya seperti apa Gitu kan Setelah kita menginventarisasi Itulah yang menjadi Salah satu amunisi kita Untuk memitigasi risiko Di kemudian hari Dan untuk menghadapi challenge Yang mungkin akan datang Dalam implementasi RU ini Yusuf mungkin challenge Yang itu ternyata ada di masyarakat Dalam hal implementasi Yang dibuat dari RU ini Nah berarti kan ketika challenge Tantangan itu ada di dalam masyarakat Bagaimana kita caranya Membantu masyarakat itu Untuk bisa menghadapi Tantangan-tantangan itu Karena tantangan-tantangan itu Bersumbernya itu Across border Maksudnya Itu Bersumber juga dari Dari International Condition Jadi Kita harus Benar-benar melihat Adanya potensi Dan benar-benar harus melihat Adanya tantangan Jangan sampai kita Hanya Melihat dari Satu sudut pandang Nah berarti bagus nih Ada kritisasi Dari masyarakat yang banyak Kita bagus Untuk bisa kita antisipasi Dan kita bisa menginvasi risikonya Nah kemudian RUU yang telah Mendapatkan persetujuan Bersama DPR Dengan presiden Diserahkan kepada Presiden Untuk disahkan Menjadi undang-undang Dengan dibubuhkan Tanda tangan Ditambahkan Kalimat pengesahan Serta diundangkan Dalam lembaran Negara Republik Indonesia Oh berarti Adanya musyawara Untuk mufakat nih Antara DPR Sebagai perwakilan rakyat Dengan presiden Sebagai penyawara Pemerintah Berarti Kecenderungannya Jangan-jangan Benar ada Masalah Ada urgensinya Di undang-undang Bagaimana kita memahaminya Stay tune terus Di legal access ya Kita akan bahas Substansinya Secara Serius gitu Nah kemudian Apabila pembahasan RUU telah Memasuki Pembahasan daftar Inventarisasi Masalah pada Periode Masa keanggotaan DPR Saat itu Hasil pembahasan RUU telah disampaikan Kepada DPR Periode berikutnya Oh ini Jika memang Apa Pembahasan Undang-undangnya itu Harus 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 Lompat Periode Tadi Ternyata Yang terakhir Prosesnya Disahkan Nah gimana nih Kalau Presiden itu Tidak Melakukan Pengesahan Tidak Melakukan Pengesahan Dalam Jangka Waktu Berapa Hari Apa Implikasi Hukumnya Nah Kita akan Bahas Nah Gimana Tadi kan Ada juga Informasi Gimana Kalau Misalnya Presiden itu Tidak Melakukan Pengesahan Undang-undang Nah Kalau kita Merujuk Pada Pasal 20 Ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 Itu Menyebutkan Bahwa Dalam Hal Rancangan Undang-undang Yang telah Disetujui Bersama Tidak Disahkan Oleh Presiden Dalam Waktu 30 Hari Semenjak Rancangan Undang-undang Tersebut Disetujui Rancangan Undang-undang Tersebut Sah Menjadi Undang-undang Dan Wajib Diundangkan Apa Rasionalisasi Ketentuan Tersebut Rasionalisasi Ketentuan Tersebut Kita Satu Pertama Berarti Undang-undang Itu Tetap Dan Berlaku Tanpa Tanda Tangan Presiden Nah Kenapa Tetap Berlaku Karena Kemungkinan Rasionalisasinya Adalah Presiden Itu Telah Melalui Permakilan Menteri-menterinya Sudah Terlibat Dalam Melakukan Pembahasan Undang-undang Nah Sehingga Presiden Dianggap Menyetujui Pemberlakukan Suatu Undang-undang Nah Inilah Yang harus Kita pahami Teman-teman Sekalian Terkait Dengan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam hal ini Isu-isu Yang lagi hangat Adalah Isu RU Cipta Kerja Disini Legalaccess.id Disclaimer Pertama Legalaccess.id Memang Tidak Dalam Posisi Untuk Berpihak Pada Salah Satu Pihak Yang pro Maupun kontra Tapi Disini Legalaccess.id Mencoba Simulasikan Kita sebagai Masyarakat Awam Yang mendapatkan Informasi Kemudian Kita coba Melakukan Pisau Analisis Berdasarkan Ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Bagaimana Kita bisa Mencari Validitas Informasi Dari Substansi Coba Kita Belajar Membaca Substansi Yang ada Dalam Rancaman RUU Maupun Nanti Ketika Sudah Diundangkan Substansinya Apa Apabila Ada Kehawatiran Coba Kita Kawal Bersama Bagaimana Cara Memitigasi Risikonya Karena Proses Ini Sudah Dilakukan Dan Sudah Dilakukan Sebagaimana Tadi Ada Identifikasi Masalah Ada Urgensi Kemudian Ada Pembahasan Di tingkat Menteri DPR Melibatkan Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyusunan Naskah Akademik Coba Dilihat Pelajari Naskah Akademik Setelah Kalian Mempelajari Naskah Akademik Setelah Pertama Kali Kalian Harus Melihat Dulu Maksud Dan Tujuannya Maksud Dan Tujuan Itu Dari Akar Permasalahan Adanya Urgensi Setelah Mengetahui Tujuan Dan Tujuan Itu Coba Dilihat Dari Naskah Akademik Coba Pelajari Coba Baca Naskah Akademik Baca Akademik Setelah Kita Baca Akademik Coba Kita Mengidentifikasi Prokons Terkait Dengan RUI Kalian Lebih Cenderung Masuk Ke Hukum Tidak Tertulis Hukum Agama Masuk Ke Moral Moral Kita Kenapa Ini Dibutuhkan Kenapa Ini Tidak Dibutuhkan Pisau Analisis Itu Back to Your Heart Kemudian Back to Balik Values Yang Ada Di Masyarakat Kondisi Lingkungan Pekat Terhadap Lingkungan Setelah Itu Setelah Kita Mengetahui Beberapa Fakta Fakta Setelah Itu Coba Kita Lihat Substansinya Karena Kalau Yang Tadi Berdasarkan Sampaikan Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Berdasarkan Pasal 25 Bahwa Undang-Undang Itu Tetap Terlaku Meskipun Memang Ada Waktu Untuk Pengesahan Presiden Dan Wajib Untuk Diundangkan Berarti Undang-Undang Itu Tentu Wajib Untuk Kita Pahami Nah Setelah Itu Kita Coba Masuk Kedalam Substansi Setelah Kita Tadi Memahami Identifikasi Masalahnya Benar Gak Ada Masalah A Kemudian Di dalam Pengaturan Masalah A Itu Diberikan Solusi Pemerintah Seperti Apa Ketentuannya Nah Ketika Misalnya Ada Masalah Kemudian Ada Solusi Nah Tinggal Kita Melakukan Menidentifikasi Memitigasi Risikonya Supaya Kekhawatiran Kekhawatiran Yang Tidak Kita Inginkan Dan Melenceng Dari Masalah Kejuan Itu Tidak Terjadi Inilah Inilah Fungsi Kita Sebagai Masyarakat Dan Sebagai Pihak Pihak Yang Paham Dan Bisa Berpikir Melakukan Penalaran Logika Hukum Untuk Bersama Bergotong Menghadapi Tantangan Yang Ada Menghadapi Apa Memberikan Mitigasi Risiko Terkait Dengan Kekhawatiran Kekhawatiran Yang Mungkin Ada Dan Ini Nyata Di Depan Kita Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Dan Mungkin Tadi Yang Sebagaimana Kita Sampaikan Kita Akan Coba Membahas Satu Persatu Substansi Masalah Dari Eh Substansi Masalah Maaf Saya Salah Substansi Dari Undang-Undang RUU Cipta Kerja Yang Masih Kita Belum Ketahui Sebenarnya Apakah Itu Final Atau Tidak Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Laders Di Pembahasan Intensif Atau Video Video Intensif Yang Membahas Diskusi Terbatas Untuk Terkait Dengan Substansi Undang-Undang Cipta Kerja Tía Tía Capitвид Masalah Tía